Intro Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Rabu 21 Agustus. Warga mengatakan letusan gunung diawali dengan dentuman kuat. Ya, tadi erupsinya diawali dengan dentuman kuat yang membuat warga kaget dan berhamburan keluar rumah. Sayangnya kolom abunya tidak teramati karena gunung tertutup awan. Itu yang berapa kali dentumannya? Dentumannya cuma sekali, tapi bikin kaca bergetar gitu, terlalu kuat dentumannya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengatakan erupsi terjadi pukul 12.40 waktu Indonesia bagian barat. Erupsi terekam pada seismogram dengan amplitude maksimum 20 mm dan berdurasi sekitar 49 detik. Erupsi terjadi itu di tanggal 29 bulan Juli lalu, terakhir deteksi. Baru kali ini? Dan ini baru di agustus ini, baru yang pertama kali. Tadi juga terdengar dentuman? Ya, dan terdengar dentuman sangat keras juga dari pos pertama juga terdengar. Berapa kali itu Pak kira-kira Pak? Dentuman yang terdengar di pos ini hanya sekali. Ada info hujan abu tadi? Sampai saat ini sih kita masih belum dengar ada info hujan abu. Namun tinggi kolom abu tidak dapat teramati karena tertutup awan. PVMBG meminta masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki untuk tidak mendekati atau melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Marapi. Masyarakat juga diimbau untuk mengamankan sumber air bersih dan membersihkan atap rumah dari abu vulkanik. Untuk mencegah keruntuhan terutama jika hujan abu terjadi. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan dari otoritas terkait untuk selamatan bersama.